Ibadah pascah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta, Langit, Bumi, dan segala isinya. Kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada saat ini hanya oleh karena kebaikan Tuhan semata. Terlebih sukat cita kami meluap oleh karena kami tahu kami telah ditebus oleh curahan darahmu, Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini kami akan beribadah kepada Engkau dalam memperingati Paskah. Itu sebabnya Tuhan kami mau menyerahkan ibadah Paskah kami hari ini kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati semuanya, media, peralatan yang kami pakai, Tuhan berkati. Setiap petugas Tuhan memberkati pula, begitu pula setiap kami, setiap hati kami, Tuhan yang menguasai kami, roh kudusmu Tuhan menguasai kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke tanganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Apa yang telah mati? Oh, manakah aku dapat baghagi menjauhi rohmu yang suci kau sahabu? Bahkan seluruh pengaktianku Tak bisa membalas kesetiaanku Sungguh mulia Dan berharga Sungguh besar Tuhan Sungguh besar Pembangkanku Halimu Terlalu dalam Untuk dipengerti Sungguh besar Sungguh indah Tuhan Indah Yang kau pikirkan Tantangmu Tak terselami Bagiku Sungguh indah Bahkan seluruh pengaktianku Tak bisa membalas kesetiaanku Sungguh Yang Yang berharga Yang berharga Yang berharga Sungguh besar Yang berharga Mengharga Mengharga Yang berharga Yang berharga Ku dalam Untuk dipengerti Sungguh Yang berharga Sungguh indah Sungguh indah Yang kau fikirkan Tantangmu Tak terselami Bagiku Sungguh indah Yang berharga Sungguh Yang berharga Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Sungguh indah Yangapa Yang berharga Yang berharga Yang berharga Yang berharga Kemigat whose Sampai jumpa Terambil dari Masmur 118 ayat 14-21 Tuhan itu kekuatanku dan Masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Suara sorak-sorai dan kemenangan dikemah orang-orang benar Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan Aku tidak akan mati, tetapi hidup Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Tuhan telah menghajar aku dengan keras Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran Aku hendak masuk ke dalamnya Hendak mengucap syukur kepada Tuhan Inilah pintu gerbang Tuhan Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya Aku bersyukur kepadamu Sebab engkau telah menjawab aku Dan telah menjadi keselamatanku Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut Mari kita sambut kebangkitan Tuhan Kita pujikan Rayakan Yesus rayakan Rayakan Yesus rayakan Rayakan Yesus rayakan Rayakan Yesus rayakan Dia bagi, dia bagi, dia bagi Yang hidup selamanya Dia bagi, dia bagi Marilah bayi, dia bagi, dia bagi, dia bagi Kebangkitan Tuhan kita Rayakan Yesus rayakan 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 Dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia bagi, dia hidup selamanya Dia bagi, 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 dia Dia bangkit, dia bangkit Marilah rayakan, marilah rayakan Dia bangkit dalam Tuhan jika Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Marilah kita datang untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Mari kita berdoa Ya Tuhan, di saat kami menghayati kasih dan pengorbanan-Mu Sesungguhnya kami tidak layak untuk datang bersimpu sujud menghadap kepadamu Karena kami seringkali abai akan panggilan-Mu Untuk menghayati kasih dan anugerah keselamatan-Mu bagi dunia ini Kami seringkali memikirkan kepentingan kami sendiri Kami seringkali mengecewakan hati Engkau Ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tolonglah kami ya Bapak Ampunilah kami Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Serta kesalahan kami Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan mendengar seruan kita Dan ia berkenan mengampuni kita atas semua dosa-dosa kita Kini kita tunjukkan hati dan pikiran kepada Tuhan Allah Terima dan rayakanlah anugerah pengampunan Tuhan atas kita Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu anak Allah Dalam semuanya itu Kita lebih dari orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Puji syukur kepada Tuhan Begitu besar dan tak terbatas berkat dan anugerahnya bagi kita Mari kita persiapkan hati kita Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Kita pujikan tak terbatas Semusim berlalu Namun kau selalu peliharaku Kasih dan setiamu Tak pernah layu di hidupku Lebih luas dari samudera Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Lebih tinggi dari cakawalah Tak terbatas kasihmu Sungguh ku bersyukur Semusim berlalu Namun kau selalu peliharaku Namun kau selalu peliharaku Kasih dan setiamu Tak pernah layu di hidupku Tak pernah layu di hidupku Lebih tinggi dari cakawalah Lebih tinggi dari cakawalah Tak terbatas kasihmu Semu Semu Sungguh ku bersyukur Terbang Seku Lebih tinggi dari cakawalah Kebaikanmu Bapak takkan habis di hidupku Dari Jagrawala, tak terbatas kasihku, sungguhku bersyukur Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati hari pascah yang membawa kita kepada peristiwa di satu sisi kesengsaraan Tuhan kita sampai kepada kematiannya untuk menembus dosa-dosa kita, tetapi juga yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut demi memberikan kepada kita yang percaya kepadanya hidup yang kekal untuk itu mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur oleh karena Engkau mengaruniakan kepada kami Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus yang telah rela menjalani penderitaan di dalam dunia ini merasakan segala penderitaan umat manusia yang terbelenggu oleh kuasa, dosa, dan kematian tetapi yang juga bangkit mengalahkan kuasa maut yang mendatangkan kepada kami keselamatan yaitu hidup kekal penuh dengan sukacita dan damai sejahtera karena itu kami rindu supaya hidup kami dipimpin oleh Tuhan selalu dan hanya kami memohon pada saat ini Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran sabdan Roh Kudus mampukanlah kami untuk mengerti dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Ibrani Pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat yang ketiga Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayat 3 demikian bunyinya Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan alam supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri demikianlah firman Tuhan ibu bapak dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini Tuhan Yesus mengembang sebuah misi dari Allah yaitu supaya menyelamatkan umat manusia bagaimana cara menyelamatkannya dengan cara menebus dosa umat manusia bagaimana caranya menebus yaitu dengan mengorbankan nyamanya mengorbankan nyamanya dalam rangka apa untuk menggantikan tempat manusia menerima murka Allah bagaimana Tuhan Yesus dapat menggantikan tempat kita menerima murka Allah dan membebaskan kita dari segala dosa justru karena di dalam ketaatannya menjalani hidup sebagai manusia taat secara sempurna sebagai manusia taat di hadapan Allah dengan sempurna maka dia dapat menebus umat manusia kalau ada cacatnya, ada celanya tidak bisa tetapi dia menaati seluruh hukum Tuhan tanpa cacat tidak berbuat dosa itulah cara Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita kematiannya menggantikan kita menerima murka Allah dan itu bisa terjadi oleh karena dia telah dicobai merasakan segala kelemahan umat manusia pencobaan yang dialami oleh umat manusia tetapi dia taat dengan sempurna tidak berbuat dosa sebagaimana dikemukakan di dalam ayat yang ke-15 nah ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan itulah sebabnya penulis wakib Rani ini menegaskan kepada kita sebuah kebenaran yang penting imam besar yang kita punya yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah yang mahasuci yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengebus dosa-dosa kita olehnya kita oleh keberanian menghampiri takta kasih karunia Allah sebagaimana dikatakan ayat 16 sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya namanya apa demikian oleh karena Tuhan Yesus sebagai pembela kita imam besar kita dihadapan Allah yang mahasuci itu telah merasakan semua kelemahan-kelemahan kita bahkan penderitaan-penderitaan kita nah kita melihat di dalam ayat pasal 5 dari ayat 1 sampai 3 tadi peran dari imam besar itu apa? pengantara antara Allah dan manusia manusia dengan Allah dikatakan dia mempersembahkan persembahan kurban karena dosa nah kalau imam besar dalam pengertian imam besar dalam ibadah perjanjian lama kita melihat orang biasa manusia biasa mereka juga penuh dengan dosa dan kelemahan karena itu dikatakan ayat 3 menghaluskannya mempersembahkan kurban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri tetapi Tuhan Yesus tidak demikian dia tidak berdosa nah tetapi ada sesuatu hal yang penting disini peran imam besar dan inilah yang diemban oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 5 ayat 2 ya harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat orang-orang yang jahil orang-orang yang sesat dimengerti juga oleh sang imam besar nah tetapi disini dikatakan karena ia sendiri perlu dengan kelemahan ini imam besar manusia manusia biasa tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang merasakan kelemahan umat manusia tetapi dia tidak berbuat dosa tapi yang pasti dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita dia mengerti kesusahan kita pergumulan kita sebagai manusia yang berdosa dan dia menjalani semuanya itu apakah Tuhan Yesus juga merasakan posisi sebagai korban oh iya dia menerima semuanya itu dengan penderitaan yang dialami sampai puncaknya kematian yang hina diatas halus halus itu Tuhan Yesus dikianati bahkan oleh orang-orang terdekatnya Tuhan Yesus dihina dilecehkan baik secara fisik maupun secara mental dia dihina sedemikian rupa dia diakniaya dan diatas halus itu pun bukan hanya secara fisik tetapi secara mental bahkan secara spiritual dia merasakan semua penderitaan manusia manusia yang berdosa yang sesungguhnya dimurkai oleh Allah semuanya dirasakan oleh Tuhan Yesus dalam keadaannya yang tidak berdosa dia menjalannya taat secara sempurna dan itulah yang sesungguhnya menjadi dasar bagi kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia yang penuh dengan tantangan pencobaan bahkan ada kalanya penderitaan dengan penuh keberanian dengan penuh keberanian dan Yesus yang duduk dan Yesus yang duduk sebagai pembela kita di hadapan Allah Bapak yang mahu kudus itu dia tahu kelemahan-kelemahan kita dia tahu penderitaan kita dia tahu segala kesusahan kita sebagai manusia dalam perjuangan melawan dosa karena itu kita yang percaya kepadanya dibela oleh Tuhan Yesus Kristus nah bagaimana Tuhan Yesus dapat menolong kita oh dia menyatakan kuasa terbesarnya kuasa terbesarnya ialah mengalahkan maut olehnya kita oleh keyakinan bahwa tidak ada satupun masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita itulah sebabnya ayat 16 dari pasal 4 kitab Ibrani menegaskan kepada kita marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya nah oleh karena itu apapun juga ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini ini ada persoalan, ada kesusahan, ada kelemahan kita, kegagalan kita, kejatuhan kita, penderitaan kita jangan pernah berputus asa oleh karena apa? kita punya imam besar agung yang dikatakan telah melitasi semua langit yaitu Yesus Kristus anak Allah olehnya kita pulih memasuki tahta kasih karunia untuk apa? mendapatkan rahmat belas kasihan Allah dan mendapatkan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya apapun juga yang pernah kita alami atau yang mungkin telah akan kita alami dalam perjuangan hidup kita di dunia ini ingat kita punya Tuhan Yesus dia tidak pernah meninggalkan kita apapun juga yang kita alami ingat kita punya imam besar dia sumber pengharapan yang tidak ada habisnya dan dia akan mengalumiakan kepada kita pertolongan pada waktunya jangan pernah ragukan kasihnya karena dia turut merasakan segala kelemahan kita apapun penderitaan kita kalau engkau merasa sendirian merasa tidak seorang pun peduli merasa tidak ada seorang pun yang mengerti ingat Tuhan Yesus mengerti dan peduli karena apapun dia pernah mengalami semuanya itu dia pernah divianati dia pernah dilecekkan dia pernah dihina dipermalukan disakiti dan pada akhirnya kesengsaraan yang terbesar dia pernah mengalami kematian tetapi dia bangkit untuk siap memberikan kepada kita pertolongan pada waktunya karena itu kalau seandainya ada diantara anda yang merasakan hidupnya kok penuh kesusahan penuh penderitaan mungkin merasa dikhianati mungkin merasa direndakan dibuli dilecehkan dihina ingat engkau punya Tuhan Yesus yang menjadi pembela-mu imam besar-mu dia pernah merasakan apa yang engkau rasakan disampaikan lebih dari sehat lagi tapi dia telah menang atas persoalan terbesar kemat manusia yaitu berlembu kuasa dosa dan kematian dia sanggup menolong siapapun boleh meninggalkanmu engkau boleh dikhianati engkau boleh dikecewakan engkau boleh disakiti engkau boleh mengalami banyak penderitaan tapi ingatlah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu ambil dia dengan penuh keberanian ini saya yang akan mendapatkan pertolongan pada waktunya datang kepada dia di dalam doamu katakan kepadanya Tuhan Yesus tolonglah aku Tuhan tidak akan terdiam diri Tuhan membela dan Tuhan akan menolong sesulit apapun perjuangan hidup kita ingatlah ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkanmu dia telah turut merasakan segala penderitaan dan dia siap untuk menolong selamat pascah selamat melanjutkan perjuangan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamat berolah Tuhan memberkati amin mari kita berdoa Bapak Surgawe terima kasih karena oleh karya Tuhan Yesus Kristus Sang Pengus dosakan Sang Juru Selamat kami itu kami beroleh keyakinan bahwa kehidupan kami di dalam dunia ini tidak pernah menempatkan kami tidak pernah menempatkan kami menderita yang demikian ini ialah Tuhan iman kami diteguhkan pengharapan kami diteguhkan hasil kami di dalam Kristus diteguhkan supaya apapun juga pengalaman hidup kenyataan hidup kesusahan penderitaan apapun juga kami tidak pernah putus asa tetapi kami terus berjuang dan beroleh kemenangan karena Tuhan besokkan dengan kamu berpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin sebab dia hidup ada hari esok sebab dia hidup kita tidak gentar menghadapi segala macam persoalan di dalam kehidupan kita mari kita nyanyikan hidung pamungkas kita sebab dia hidup karena ku tahu dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup Yesus namanya menyambungkan menyambungkan menyujimku milah kemati tembus kesaku kubur kosong membuktikan dia hidup sebab dia hidup sebab dia hidup hidup ada hari esok ada hari esok sebab dia hidup di mana Allah Yesus namanya menyambungkan menyambungkan manusia ketika dia hidup dia hidup sebab Tuhan kita hidup sebab dia hidup ada hari esok sebab dia hidup Ku tak gentar, karena ku tak diam pegang hari esok Hidup jadi berarti sebab, hidup jadi berarti Hidup jadi berarti sebab, hidup jadi berarti Hidup jadi berarti sebab, hidup jadi berarti Mari kita akan datang kepada Tuhan Bapak dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau memberkati kami Ketika kami boleh beribadah bersama Merayakan kasih anugerahmu dalam kehidupan kami Melalui pengorbananmu di kayu salib Engkau telah bangkit dan itu semua membawa kami Untuk memiliki pengharapan yang baru Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerahmu Yang boleh kami rasakan hari lepas hari Bahkan ketika kami boleh memuji namamu Dan mendengarkan kebenaran firmanmu Akan semakin menguatkan iman kami Untuk kami tetap teguh, percaya Hanya kepada Engkau Terima kasih Tuhan Ya Tuhan di tengah kehidupan kami yang tidak mudah Oleh karena kami masih harus bergumul dan berjumpa Dengan persoalan hidup Apalagi saat-saat ini ketika kami harus mengalami pandemi Corona Tuhan biarlah melalui perayaan Pasca ini Kami terus berharap dan terus mencoba untuk berjuang Dengan kekuatan yang daripada Engkau Sehingga sekalipun tidak mudah Namun kami mau terus melakukan setiap hal yang harus kami lakukan dengan baik Dan Engkau yang akan memberkati setiap kami Kami juga terus berdoa untuk para pemimpin kami Untuk Pak Presiden dan semua aparat Di mana mereka berupaya untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan tolong mereka Hikmatmu memberkati setiap mereka Sehingga pandemi ini segera dapat diatasi Dan kami boleh kembali hidup normal seperti sediakala Kami tahu sekali lagi tidak mudah Namun kami tetap percaya Bahwa kuasamu yang sempurna itu Yang akan mengubahkan setiap hal yang ada Yang menurut manusia mustahil Namun tidak ada yang mustahil bagi Engkau Terima kasih Tuhan Tuhan jika kami boleh menyelesaikan ibadah ini Kami akan kembali dalam beraktifitas hari ini Yang akan menolong kami Bukan sekedar kami beribadah Namun ketika kami mengingat kasih-Mu Kami bisa mewartakan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam perjumpaan kami dengan sesama Biarlah kasih itu boleh mereka rasakan Dan semuanya sekali lagi mendatangkan kebaikan Terima kasih ya Tuhan Pada akhirnya kami menyerahkan doa kami Biarlah berkat kasih dan anugerah-Mu melingkupi kami semua Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin 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 Silahkan mengambil saat aduk sebentar Amin Amin Ibadah Pasca SMP Masai Kudus telah selesai Tetap suka cita Tetap patuhi protokol kesehatan 5M Memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Mengurangi mobilitas Dan Selamat Pasca Tuhan Yesus memberkati Medi Amin Petak Amin Ré충 Terima kasih.